Halo guys, welcome back to my youtube channel, kembali lagi ya di channel youtube aku, jadi buat kamu yang udah nonton di channel youtube aku makasih banyak, aku sekarang mau update mengenai akun baru aku, jadi akun baru aku itu udah sekitar 1 bulanan dan udah nembus 1000 piece pesanan terjual di tiktok affiliate, nah buat teman-teman yang pengen tau tipsnya, terus caranya, boleh simak video berikut ini dan jangan di skip, karena video yang bakalan aku share pastinya itu bermanfaat banget deh buat kalian semua, apalagi buat yang para-para pemula gitu, karena yang aku share juga bener-bener yang cuman modal konsisten doang gitu guys, kamu bisa juga, aku mau spill langsung ya, pertama masuk dulu ke akun tiktok, dan kebetulan ini akun tiktok aku yang kedua, nih akun tiktok aku yang kedua itu di bidang fashion atau di kategori fashion, cuman yang ini trafficnya agak kurang bagus, jadi aku buka akun baru, nah akun baru ini sekitar 1 bulanan lebih ya, dan 1 bulanan lebih itu komisinya udah bisa nembus, kita cek dulu ya, komisi yang udah bisa ditarik itu udah nembus sekitar, tunggu lagi loading guys, tunggu dulu, nih udah sekitar 5.857.000, dan pesanan afiliasinya itu kan bisa lihat, 1.331, tapi ada yang cancel di 180, jadi dikurangin aja deh ya, berapa, yang selesainya udah di 1.000 guys ya, lumayan gak sih selama sebulanan lebih, ini tanggal pemesanan bukan dari April ya, jadi ini tuh dimulainya dari Mei, tanggal 20 sampai, misalnya sampai 30 gini aja, nah ya, ini udah seribuan yang udah selesai, yang tertundanya, atau yang belum sampai ke customer ku di 132, ya, kemudian kita spill untuk akun aku ini, oh untuk sorry, sorry, untuk all in yang aku dapet, itu sebenernya bukan 5.000.000 ya, masih ada yang ngegantung alias masih ada yang belum cair komisinya, ya, jadi aku mau spill dari tanggal 20 sampai tanggal, hari ini tanggal 30 ya, jadi itu totalnya udah 7.600.000 ya, beb, dan itu tuh belum cair semua, yang tadi yang bisa dicari itu baru di 5.800.000, aku sengaja gak tarik tuh karena biar enak aja nariknya, biar lumayan agak gede gitu ya kan, tapi kalau buat kamu, kalau mau tarik setiap hari pun gak masalah loh guys, kalau di TikTok itu setiap hari kamu mau narik komisi tuh gak masalah, bisa, tenang aja ya, jadi silahkan kalau ada yang mau narik, ya narik gitu, cuman kalau punya aku, aku gak tarik, nanti aja kalau udah gede gitu baru aku tarik. Terus nih, tipsnya apa sih buat pemula? Pertama, pemula kamu harus banget buat satu niche product atau satu kategori, jadi gak boleh random, contoh nih aku kan skincare, jadi semua tentang skincare, jangan di random-random pake yang lain, atau misalnya tiba-tiba kamu jualan tas, tiba-tiba kamu jualan baju lah, atau tiba-tiba misalnya kamu nyempilin video kamu misalkan yang diedit di TikTok, usahain jangan deh ya, usahain jangan, karena kenapa? Karena lebih ke perkembangan akunnya tuh kurang bagus kalau di random-random kayak gitu, atau kalau misalkan ditambah-tambahin produk kayak gitu kurang apa ya, kurang bagus aja gitu loh, jadi mendingan yang satu niche, itu yang pertama, terus yang kedua, yang kedua kamu harus banget up-to-date produk-produk sesuai kategori masing-masing, up-to-date tuh maksudnya nih, misalnya aku kan di skincare, nah skincare tuh bukan satu brand doang dong, misalnya aku kan ini lagi happening banget promosiin produknya Nufest, yang dipromoin sama Fuji, ini nembus sampai beribu-ribu orderan ya, tapi selain itu, aku nyematin juga beberapa produk lain, contohnya nih misalnya Garnier, atau misalkan Veli, produk-produk yang lagi booming, yang lagi happening, atau misalkan Originot, aku juga ngeluarin Originot juga di etalase aku, jadi karena namanya produk itu kan pasti akan tergerus ya, lama-lama dengan produk baru, produk lama itu akan tergerus dengan produk baru, yang menurut penonton, atau pembeli itu lebih oke menurut mereka, jadi kamu pun sama, kalau misalkan kamu pengen bertahan gitu ya, pengen up-to-date, setiap ada produk baru, produk happening, kamu harus ngikut juga, nih contoh kayak kemarin, Vokalur Lipton, ini kan lagi happening juga kan, lagi booming, dan aku juga sama, ikut coba promosiin, karena kenapa? Karena orang biasanya tuh kayak, apa sih hit, yang lagi hits gitu, mereka juga pasti, oh lipstick nih, nah kamu pun sama, kamu harus update dan up-to-date mengenai produk-produk yang memang lagi happening, atau misalnya yang lagi booming, supaya views kalian ikut naik, produk penjualan kalian juga tetap naik gitu lah, kayak gitu intinya. Next lagi, yang ketiga adalah konsisten, konsisten kayak mana kak gitu ya kan, konsisten upload, kamu nih, kalau misalkan upload-upload vite kayak gini, ini sebenarnya mungkin gak langsung upload, terus ada yang co, enggak, tapi misalnya nanti gitu co-nya, jadi kita tuh bikin-bikin vite kayak gini tuh kayak semacam nabung guys, tau gak sih nabung, kita nabung dulu nih video-videonya, nanti siapa tahu di bulan berikutnya, atau misalnya di minggu berikutnya baru ada yang co gitu, jadi gak apa-apa, kamu rajin-rajin bikin-bikin vite, kamu rajin-rajin bikin-bikin video, supaya apa? Supaya algoritmanya dan trafficnya lebih bagus dibaca sama TikTok, berarti artinya menandakan bahwa akun kamu tuh aktif, dari mulai interaksi penonton, kemudian ya kalau ada yang komen ya, atau misalnya ada yang nonton, itu kan udah ada interaksi tersendiri, jadi untuk membantu perkembangan, atau kayak kemajuan dari akun kalian, gitu ya kan, makanya aku bilang, kamu upload-upload vite itu gak masalah, kalau misalkan gak FYP, atau misalnya gak banyak yang nonton, itu gak masalah guys, yang penting kamu udah upload, yang penting kamu udah share video yang menurut versi kamu tuh oke, ya, kalau misalkan videonya mentok di 200 doang, misalnya gak ada perkembangan, coba deh digali lagi, cara bikin video yang unik, cara bikin video yang estetik misalnya, atau lihat produk-produk yang bener-bener dibutuhin sama penonton, itu bisa banget ya, pokoknya poin paling penting itu, kalian harus rajin upload vite setiap hari, ya minimal satu ya, kalau gak sempet bikin video, karena aku pun sama, aku juga kayak, apa tuh, upload video-video TikTok tuh gak langsung ada yang CO guys, jadi kan itu kayak nabung aja kita, nabung video, untuk yang CO-nya kan bisa sebulan kemudian, bisa dua bulan kemudian, ya kan, yang penting kita usaha dulu aja, nabung video yang rajin, yang upgrade, yang up to date, karena kenapa? karena penonton tuh butuh update-an, penonton tuh butuh video-video yang menarik, penonton itu akan menyimak video kamu sampai akhir, kalau menurut mereka, produk lo tuh bagus gitu loh, misalnya kayak editingnya tuh oke, kayak gitu, ya, mereka tuh kayak pengen lihat sesuatu yang beda lah di video-video kamu, makanya juga kamu harus kayak upgrade gimana caranya editing, supaya banyak yang nonton dan supaya banyak yang CO, ya kayak gitu, oke guys, itu doang, sih yang aku lakuin untuk usaha buka akun baru ini, yang bisa nyampe nembus banyak banget, oh, dan satu lagi yang terakhir, jangan lupa live streaming, live streaming harus kamu lakuin, karena penghasilan yang didapet yang paling banyak tuh dari live streaming, menurut aku ya, karena aku interaksi dengan penonton tuh jadi lebih ekstra, lebih apa ya, lebih intens, jadi mereka pun banyak yang CO dan banyak yang pake gitu, oke guys, itu dia video dari aku untuk hari ini, semoga video yang aku share bisa bermanfaat buat kalian semua, jangan lupa like, comment, subscribe di video channel youtube aku, dan see you on my next video,